Intro Siapa yang masih ingat dan kangen masakan nenek-nenek kita jaman dulu? Tenang saja pecinta ragam kuliner. Di Jalan Kanadua nomor 3 Mangkubumen, tepatnya di depan Paragon Mall Solo, ada tempat makan yang endes banget. Namanya Kedai Bokben. Dilihat dari luar, konsepnya unik banget dan mudah kekinian. Nuansa hitam dan merah menjadi khas tampak luar Kedai Bokben. Eits, tapi jangan salah. Di Kedai Bokben menyediakan jenis makanan Nusantara. Memang sih tampilannya bisa dikatakan kekinian, tapi menu-menu masakannya tidak meninggalkan sajian jaman nenek-nenek kita. Hai, pemirsa ragam kuliner. Wow, hari ini aku senang banget ya. Soalnya dapat kesempatan jadi co-hostnya, Betran Antolin. Makan bersama, syuting bareng. Ini kesempatan kedua sebenarnya ya. Karena kemarin Betran sempat mampir di acara area dangdut juga. Nah, kali ini kita mau syuting bareng di Kedai Bokben. Kayaknya dia juga udah perjalanan kesini sih. Tapi, enggak saya sendirian. Tapi juga ada pemenang. Kemarin kan sempat itu. Betran ngadain kayak follow Instagramnya, terus follow TATV, dan ada lima pemenang yang beruntung. Nah, ini salah satunya. Saya mau wawancara dulu nih sama mbak yang satu ini yang sudah menangin. Kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan untuk ketemu sama Betran. Makan bareng, syuting bareng. Secara gitu loh, Betran Antolin. Ganteng banget. Terus artis terkenal ya kan. Pasti viral nantinya. Yuk, kita langsung aja ke Kedai Mbokben. Yuk, ikutnya ke terus ya. Ragam Kulinet. Ini nih tempatnya. Keren kayaknya ya. Katanya ini menu-menunya, walaupun istalga mebel kekinian, tapi menu-menunya kayaknya tradisional. Saya penasaran nih kayak apa ya. Yuk, terus ikutin yuk. Pecinta ragam kuliner, bersama Betran Antolin dan Romania, nanti mencoba menikmati semua menu-menu di Kedai Mbokben. Di Kedai Mbokben, sangat lengkap. Menu makanan, dijamin recommended banget. Dan membuat kita flashback di jaman nenek-nenek kita. Yang paling unik di Kedai Mbokben adalah nasi batu, atau kalau dalam bahasa Jawa, sekowatu. Sekowatu yang dimaksud adalah, nasi beserta lokoknya disajikan di atas cobek dari batu. Unik kan? Ternyata, hari ini juga ada pemenang challenge, yang berkesembatan syuting bareng Betran Antolin di Kedai Mbokben. Dan, Betran ada sedikit hadiah buat mereka. Baik banget ya. Tempatnya asik, keren. Menu makanan ya, variatif, inovatif, dan melestarikan menu makanan era jaman dulu. Pemirsa Ragam Kuliner bersama saya, Betran Antolin. Hari ini hari yang sangat spesial, karena Betran akan ketemu dengan pemenang challenge, yang akan syuting bareng Betran di Ragam Kuliner. Dan, hari ini sudah ada rumahnya, yang katanya udah nungguin Betran bersama dua pemenang, yaitu Ina dan Rohmat di Kedai Mbokben. Nih, apa nih? Ada sedikit oleh-oleh buat pemenang challenge. Semoga mereka suka. Yuk, kita ketemu yuk pemenang challenge. Yang kemarin posting di Instagram, ngetag TA TV, dan juga nge-follow dan tag lima temannya. Inilah mereka. Yuk, kita ketemu. Tempatnya bener-bener Instagram-able. Ada kipar, ada mas-mas-mas. Coba lihat sana. Ada di tembok, ada manji. Ada apalah dipasang. Udah, udah. Husk paling favorit saya nih. Romania nih. Wih, dih. Halo, pasti kamu Ina. Iya. Halo, Romania. Ada oleh-oleh buat kamu. Semoga suka ya. This is Romance. Terima kasih. Ini buat Ina. Buat pesan itu. Oke. Ya, terima kasih. Aku nggak ada. Aku nggak ada kamu. Aku pikir ada si Govinda. Aku bawa ini makanan kuci. Saat ini bertemu bersama Ina dan Mas Rahmat. Ina itu ternyata adalah seorang asisten apotekar. Tapi Instagram-nya malah kelihatannya banyak makeup daripada menjadi seorang asisten apotekar. Bisa cerita nggak? Kenapa kamu milih jurusan meracik obat daripada meracik? Makeup. Makeup. Atau meracik rumah tangga? Emu, emu, emu. Emu, emu. Apa kemalangan itu? Lanjut. Kenapa? Dulu sih si Tami Tani pengen jadi perawat. Perawat. Karena orang tua nggak membolehir. Akhirnya suruh mengambil bidan atau asisten apotekar. Atau permasi itu. Akhirnya aku sendiri disekolahin di Yesenuka Pemodian. Aku surah kata itu. Terus ambil permasi kebetulan disana baru buka program permasi. Dan aku pun berhormatan ke suster. Kenapa nggak boleh jadi suster? Karena kalau jadi suster nanti ke depannya itu nggak bisa berkembang katanya ibu aku. Selamanya jadi suster. Iya. Jadi dokter gitu ya. Dia lucu. Dia lucu. Dia lucu banget hari ini. Ketawa dong dari tadi. Diam aja Romania. Kalau Mas Romad itu pengen jadi seorang guru. Kenapa Mas? Sepertinya awalnya ini saya juga ingin masuk ke fakultas farmasi. Karena pas waktu ujian di UMS itu. Itu ada gangguan di penglihatan. Jadi buta warna parsial. Mau nggak mau saya jatuh lahirnya di keguruan atau pendidikan. Nah kamu rencana mengajar itu pendidikan agama Islam. Rencana itu di anak-anak umur berapa TK, SD, SMA? Pengajarnya di kelas berapa? Pengajarnya itu di anak-anak usia SMP sama SMA. Yang lagi bandar-bandar ini ya. Kamu orang sabar nggak? Sabar kayaknya sih. SMA itu masa-masa. Masa bandar-bandar yang masa-masa ekspresif. Kamu siap? Siap. Saya siap. Benar. Yuk kita pesen yuk. Tekan dong angka lima. Misalnya gimana ini? Tekan service. Service. Angka lima. Cepat loh di sini. Boleh, boleh. Kita harus beri. Ini namanya apa mas? Sexy Red. Sexy Red. Ini apa? Ada soda, ada natada cocoa, biji selasi, es batu, dan rose. Bikin sexy gelasnya mungkin ya. Ramping. Ini buka kondoknya. Di sini enak loh. Tekan rasa keluar. Magic, magic. Yuk kita coba mas. Apa ya Seth? Coba. Oke. Minuman kita aduk, kita minum, kita coba. This is pretty good. Kalau bahasa Jowo enak apa? Nyamleng tenang. Nyap, what? Nyamleng tenang. Nyamleng tenang. Nyamleng tenang. Lalu lagi bahasa Jowo. Maaf, maaf, minuman udah. Coba tekan lagi keluar makanan ya. Tekan lagi. Nomor lima. Pengen tahu keseruan veteran Antolin dan Rumania di kedai Mbokben? Jangan kemana-mana ya. Setelah ini, kita ngobrol-ngobrol bareng juga dengan owner dan makan bareng di kedai Mbokben. Kedai Mbokben, tempat makan yang rekomen banget untuk pecinta ragam kuliner. Dari luar, nuansa kekinian dikonsep seperti tempat nongkrong anak-anak milenial. Ada area bermusiknya. Yang hobi karaoke bisa deh mengolah vokal di sini sambil menikmati makanan dari kedai Mbokben. Masuk di dalamnya, untuk keluarga, ada area bermain untuk anak-anak, VIP untuk meeting atau pertemuan, dan lain-lain. Pecinta ragam kuliner udah gak sabar nih pengen lihat seperti apa sih makanannya. Pernah makan makanan ya. Soda gempira. Soda gempira. Ini dekat-dekat gitu. Ini udah minuman nih kita. Kayaknya kita pasang makanan yang... Saya tahu, sepuluh nasi. Ya, benar-benar. Ini menariknya gini. Segoa tuh apa? Segoa tuh, apakah makan wabuk? Oh, ini ada gambarnya. Oke, gitu. Nanti di dalam. Oh, iya. Kalau remper, remper tuh kayak sepatu ini. Cobek. 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 Bintar. Iya. Kita bisa gitu aja ya. Boleh. Oke, oke, oke. Ini termasuk restaurant yang gambarnya sesuai. Iya, iya. Sekarang-kadang kita tertipu dengan gambar. Coba disukin gambarnya. Gambarnya mas. Tempat-tempatnya juga sesuai. Sesuai. Sampai gambar-gambarnya semua sesuai. Ini patut kita puji. Iya. Semuanya terlihat sama. Iya, itu benar. Oh, my God. Yuk, kita coba. Mau, mau, mau. Coba, mau. Mau, mau. Coba, mau. Coba, mau. Coba, mau. Coba, mau. Oh, Tuhan. Tolong. 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 Mas, coba ini mas. Coba. Ini, ini, ini. Petal. 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 Petal, petal. Petal, petal. Petal, petal. Ya. Oh, mau, mau. Pukering amat. Petal nya ya? Iya, tapi jangan ada sambal. Ini belum muncul. Enggak ya, Om. Hah. Oh, berarti. Kita sambalnya masih dalam perjamanan. Iya, udah. Oke, oke. Oke, pake ini dulu. Iya, gitu. Kalau di Jepang kan ininya ada skadri di gunung, dimakan. Ini jadi makan. Enggak, bahayanya ada dimakan. Mas, sambal petal nya mana? Mas, sambal petal nya mana? Ini apa? Oh, tewek. Oh, tewek. Wah. Patung. Apa itu? Apa itu? Ini ya? Deca. Apa ya? Rawan apa ya? Ayo. Iya, itu rawan ya? Sekorawan. 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 Yuk, cari-cari. Yuk. Makan yuk. Makan dulu. Cucu banget ya? Itu Nemo. Itu masih tadi goreng. Enggak sih. Ini kalau di sana namanya apa? Hah? Ini. Kalau pas Inggris? Pas Inggris apa? Tempe. Gak-gak tempe. Ini dari nasi dikeringin. Terus dijemur. Terus dijemur. Terus di goreng lagi. Rice crack. Masuk. Ini harga makanan itu enggak? Enggak. Terjentol. Terjentol ya. Terjentol. Ini namanya namanya namanya. Segini Rp. 20.000. Iya. Segini Rp. 20.000. Wah. Minyak loh ini. Lampak tuh lah. Lampak banget. Sambelnya banyak lagi. Oh iya. Nah, di Solo makanan itu sudah merah. Oh iya. Wah? Kenapa ya? Bahwa bahwa bahan makanannya sendiri murah. Nah itu restoran. Ini maksudnya restoran ya. Kalau di pinggir jalan es kita Rp. 30.000. Kenapa nih Solo itu bisa begitu murah? Nah, kenapa ya? Mungkin kebanyakan bunganya kali. Sudah? Ya mungkin sumber dayang mas... Itunya ya. Bahan bakunya. Bahan bakunya. Bahan bakunya. Bahan bakunya juga. Oh mungkin dekat sama... Pasar ya. Pasar ya. Pasar. Pasar tapi. Tapi yang gue bingung adalah... Semua kesembangunan. Bila enak ayam. Ada yang enak minggu sendiri gak ada kan? Ya kan ketinggalan itu udah bulan Juni. Ohhhh. Ya ketinggalan itu udah bulan Juni. Kan ketinggalan itu udah bulan Juni. Maksudnya kita semua raya. Oke. Ketinggalan ini. Dengan juga yang saya suka dengan Juni. Ayam terasa ayam. Ya. Kalau di Jakarta ayam. Ya. Ditinggalnya udah ada copot gitu. Ayam mata apa tuh? Ayam. Ayam mata. Gak makan ayam sederhana. Udah gak keras gitu. Ini udah berapa? Dari bulan Mei. Belum tahu. Tuh sudah seteran ini. Sudah seteran ini. Amazing. Hmm. Kenapa kamu. Agar berbicara atau tidak bisa lagi? Hmm. Karena apa ya. Karena. Ya. Karena kita. Ngikutin. Katakan hati. Katakan hati. Dan kamu suka makan. Hmm. Percaya? Saya gak percaya. Kok barangnya segitu. Kita sih kalau suka makan. Contoh orang yang suka makan. Suka makan. Suka makan. Suka makan. Dipercaya. Kita suka makan. Iya. Kalau makan. Laksing-langsung aja. Makan. Makan. Cuma. Gak percaya. Yuk. Makan bareng. Kalau gitu. Makan bareng. Yuk. Kita makan sama-sama. Cuma. Makan bareng. Senang masak juga, Mbak. Iya. Iya. Jadi masak ya. Ini masak ya. Iya. Ini gak mau tanya nih. Apa? Boben lu asal dari. Oh, gue. Bener, Mbak. Karena masaknya menikmati makanan. Nah. Kamal peti dia. Kenapa? 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 Kalau di Solo tuh Ben tuh apa ya? Biarin. Biarin. Padahal gak itu loh sebenarnya. Ben tuh saya ngambil dari nama-nama suasaya. Wah. Oh. Kalau kita ngambil ibu kan jadinya kan dok. Dok. Ya aku ikan. Ngambilnya di Jawa deh. Jadi ibu kan. Ben tuh dari nama-ibu suasaya. Dari kanta Ben. Oh gitu. Dan pasti. Beda banget loh. Kalau saya kasih tau. Soalnya saya sebenarnya gak gare-garein dia. Hah? Iya kan? Gimana sih? Hah? Gimana sih kan ini? Gak bisa ngomongin ini lah. Gimana sih dia juga bisa tuh. Gimana sih? Tumpas air. Gimana ya? Gimana dia punya ini? Kenapa gak ajikan kimer bukan sekolah India juga ya. Maksudnya ya. Tapi gak kenapa. Kenapa? Kenapa? Gimana gini. Gak mungkin. Makanan India itu lebih dari 11 Cuma. Satu-11 Cuma. Iya. Cuma hal. Terus? Nah. Tapi gak tau. Kenapa gak? Kenapa gak? Untuk kemurah bisa? Iya. Untuk kemurah bisa? Iya bener. Semua mulutnya krim, yogurt. Iya. Dan mulutnya bauknya bisa. Gak bisa kasih di sini. Harusnya garam masalah itu harus di import. Iya. Terus bukanya jam berapa? Dua-dua-dua. Dua-dua. 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 Iya. Dua-dua. 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 Ini kan ada seperti, seperti, wajan, masak, masak, gitu. Iya. Dua-dua. Terus ini ada anak rusiknya juga. Di depan juga ada live band ya. Ada sushi shop. Ada coffee. Ada area anak-anak kita di mana? Ada area anak-anak. Jadi orang-orang mau makan, anak-anak taruh di sana. Tuh, bagus. Anak-anak taruh di area mana? Tuh, makan kulkas. Kebiasaan kita pakai kulkas. Tuh, ya. Tuh, bagus banget. Tuh, bagus banget. Tuh, bagus banget. Ya, memang kalau diketahui bobek, semua makanan yang kita tandikan adalah makanan yang berkita rasa pedas. Jadi kalau yang suka pedas, boleh dikaitkan. Pas banget. Tidak. 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 Kalau orang-orang perempuan, orang jolahnya sih kok. Tidak. 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 Orang jolah manis-manis. Kamu mah. Tidak. Jolah timur. Tidak. Tidak. Tapi, bisa dipakai serapai? Biasanya sekarang kan ada isinya. Tumang-umang socialitas. Tidak. 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 Lalu, berarti untuk main anisa-anisa? Tidak. Tidak. Tidak, waktu saya tahu. Kepasitasnya berapa orang? Kalau 20 orang. Di depan ada mainan anak-anak. Kenapa? Di restoran juga lain. Kita juga bisa bersama ini Banyak ya Tapi lama-lama sini ada salon, spa gitu kan Ada toko baju gitu kan ya Kalau toko baju langsung aja tuh Menanggung sini Dia berarti acara building terus promo Sekarang udah pulang, udah juga punya panggung Mertua diangkat makanan Makanan promo, promo, promo Ada pahaya muda Makanan semua yang enak Kalau yang suasana lokasi di sini Memang ya Abis ya Harus banget Minumnya diapun-apun Minumnya di barang Kamu Yang panas Ini apa sih? Yang penyimpan namanya? Apa? Bedang uang Bedang uang biasanya merah Dan kuning Jadi siapa yang masuk ya? Ini aneh, kita baru tekan minuman dateng Maju Belum kesel Atau bedang seger kali ya Beda-beda segera sama Bedang uang Berjawa 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 kan sama? Internasional ada busa-busanya Kalau berjawa beda Nah busa ya Satu hal serius Dia kalo ngomong samper, kalo nyanyi engga loh. Itu ases bohong. Beda loh, bisa gitu loh. Jadi satu orang berapa rasa ya? 5. Mas, spicy. Ini bombanya gak pedesan ya? Biasa ya? Biasa tuh bilang, ilang coba sih. Hidupnya udah pedes. Gak apa-apa ya. Gak apa? Udah pedes, pedes manis, pedes muri. Udah selesai banget gitu, mulia-liat gitu ya? Mulia-liat. Pertanyaan, kita sekali pamit untuk diri dulu. Saya takut bisa ambil sama ini. Waktu apa ya? Waktu. Pamit untuk diri dulu. Terima kasih Mbak Ina. Mas, Roh. Mbak. Rumania sama Mbak. Mbak Manisa. Mbak Manisa. Kita ketemu di episode yang mendatang. Kita agak besi makanan dulu. Tetap di Rekam Kulin ya. Mbak. 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 Mbak.